Yang paling menarik adalah bahwa implementasi Red Plus di negara-negara ini seperti Indonesia, Brazil, Guyana, Peru, yang merupakan negara-negara yang early adopter Red Plus sejak COP di Bali tahun 2008. Dari keempat negara tersebut baru Guyana yang empat kali mendapatkan pembayaran dari Norwegia. Sedangkan Indonesia masih dalam tahap menuju implementasi fase 2. Kemudian di Brazil yang selama ini kita pikir sangat efektif dalam mengurangi laju deforestasi namun ternyata ada beberapa kondisi yang mengakibatkan performanya ini menurun. Untuk konteks Red Plus di Indonesia dan di Guyana sebenarnya skemanya cukup berbeda. Untuk di Guyana mereka itu punya tutupan hutannya itu 75% dan laju deforestasinya itu sangat rendah. Sehingga dari awal Guyana masuk sebagai negara yang mengimplementasikan Red Plus skema yang diadopsi adalah mempertahankan enhancement carbon stock. Sedangkan di Indonesia sebaliknya forest cover kita besar tapi laju deforestasi kita juga besar forest pressure-nya juga besar. Sehingga skema Red Plus di Indonesia tujuannya adalah memberikan insentif untuk behavior change, perubahan perilaku. Di Guyana untuk tingkat populasi masyarakatnya tidak sebesar di Indonesia. Dan mereka seperti tadi dibilang punya kejelasan tenurial. Sedangkan di Indonesia ini masih menjadi tarik ulur ya masalah tenurial ini. Dan juga beberapa hal yang terkait dengan equity di Indonesia bagaimana sih manfaat itu bisa dibagikan dengan lebih equitable. Kemudian Guyana berusaha memasukkan atau menginstitusionalisasikan hak masyarakat adat dalam penerimaan manfaat di dalam satu mekanisme optin. Dan ini seperti tadi dibilang bahwa penghasilan atau pendapatan dari Red, revenue yang datang dari Red itu dianggap sebagai bagian dari income stream. Dan seperti yang sudah terjadi pada sektor lainnya seperti mining, oil and gas, ataupun logging di Guyana. Semua hasil yang didapatkan dari aktivitas tersebut didistribusikan kepada masyarakat sebagai bagian dari benefit sharing mekanisme. Opportunity cost yang hilang karena hutan tidak bisa digunakan untuk hal yang lainnya itu tidak seimbang dengan nilai uang yang sekarang bisa diberikan oleh Red Plus jika ada. Di Indonesia sendiri sebenarnya ada beberapa skema yang sudah diterapkan oleh pemerintah terkait dengan benefit sharing misalnya dana desa yang dia dibagikan secara unitnya itu desa bukan individual. Karena mungkin kalau dibagikan ke individual jumlahnya tidak begitu besar dan tidak lagi menjadi insentif yang menarik lagi untuk masyarakat. Kalau kita berkilas balik tahun 2010 sampai 2014 banyak sekali kegiatan di tingkat nasional dan juga tingkat provinsi yang terkait dengan Red Plus. Karena perubahan politik dan juga perubahan struktur dalam bagaimana Red Plus ini dikelola sekarang ada keterlambatan atau delay. Sehingga apa yang sudah dilakukan sebelumnya sekarang jadi seperti diam meskipun Red belum mati. secara realistis karena ada banyak faktor ya dinamika politik terutama tarik ulur di nasional. Leadership, leadership dari nasional, koordinasi lagi-lagi ini antara pemerintah nasional dengan pemerintah daerah, pemerintah nasional, kementerian, dengan sektor pendukung yang lain terutama dengan ESDM dan juga kementerian pertanian. Karena mereka juga punya banyak kepentingan di dalam hutan dan di luar hutan. Jika belajar dari pelaksanaan Red Plus di Gayana, pemimpin nasional atau pemimpin yang ada gak hanya di nasional tapi di daerah dan juga di kementerian, yang punya visi dan langkah yang jelas mau kemana, terutama terkait dengan perubahan iklim dan juga tata kelola kehutanan, ini sangat penting untuk menggerakkan rodanya implementasi dari Red Plus ini. Terima kasih telah menonton!